Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut keyakinan umat Kristen, Yesus adalah sosok anak Tuhan yang juga sekaligus menjadi Tuhan bagi umat manusia dan semesta alam Yang telah dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria, Mariam atau Mary Namun pada akhirnya akan harus terkorbankan nyawanya Di atas salib demi menebus dosa-dosa umat manusia sebagai bentuk kasihnya kepada mereka Ketuhanan Yesus tersebut diresmikan beberapa abad setelah peristiwa penyaliban itu terjadi Yang mengesahkan pribadinya sebagai salah satu dari tiga pribadi Tuhan Dalam sebuah konsep yang disebut Tritunggal atau Trinitas Dan setiap umat Kristen diharuskan untuk mampu menyatukan tiga pribadi Tuhan tersebut Yaitu Tuhan Yesus, Ruh Kudus dan Allah Bapak ke dalam satu wujud Tuhan yang Maha Esa Yang mana disitulah bentuk pengakuan mereka terhadap kebenaran konsep Tritunggal atau Trinitas Adapun menurut umat Islam Yesus adalah makhluk pilihan yang telah dilahirkan oleh Mariam Putri Imran dengan cara khusus dan ajaib yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang diutus kepada Bani Israel untuk meluruskan penyimpangan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat Yang tidak pernah disalib meskipun hanya sebentar Ataupun diikat dengan cara terhormat di sisi Allah Dan menurut kami Tuhan adalah Maha Suci dari melahirkan aturan apapun dilahirkan Terlebih jika harus dilahirkan oleh makhluknya sendiri Ataupun hingga dibunuh oleh sebagian makhluknya Dan Tuhan juga adalah zat pengampun yang bisa mengampuni hamba-hambanya dengan cara yang lebih layak Tanpa harus merubah sepertiga dari dirinya untuk menjadi makhluk yang justru memiliki kelemahan dan kekurangan Maha Suci Tuhan dari segala bentuk kelemahan dan kekurangan Dan Maha Suci Tuhan dari segala bentuk penganiayaan fisik oleh makhluknya Karena sesungguhnya Tuhan adalah zat mahal luas Yang jauh melampaui alam fisik yang nyata memiliki kelemahan dan keterbatasan Dan selain itu menurut umat Islam Meski manusia belum sampai menuduh Tuhan telah teraniaya secara fisik hingga terbunuh oleh makhluknya Dan hanya baru menganggap telah mengambil seorang anak sekalipun Tuhan sudah begitu sangat keras memberikan peringatan dan ancaman kepada manusia Dimana dia menjelaskan bahwa menuduhnya telah memiliki seorang anak Telah hampir mengakibatkan langit pecah Bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh Tuhan yang telah menciptakan dan mengutus Yesus alaih salam Berfirman di dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut Dalam keyakinan kami umat Islam Yesus alaih salam adalah sosok yang harus juga kami hormati Sebagai kami menghormati Rasulullah SAW Juga para Rasul lainnya Kami umat Islam tidak membeda-bedakan diantara mereka Hingga misalnya kami harus mengagumkan Rasulullah SAW Sampai menganggap beliau sebagai anak Tuhan Yang bisa disembah dan bisa menjadi tempat memohon dan berdoa Semua para Nabi dan Rasulullah SAW Bagi kami hanya para makhluk yang sama seperti umat mereka Hanya saja mereka diberi kelebihan berupa mucijat Sesuai dengan keadaan zaman masing-masing Serta telah memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan di akhirat kelak Dan meskipun sebagian para Rasul tersebut Dianugerahi keutamaan di atas sebagai yang lain Namun itu tidak sampai menjadikan kami mengimani sebagai mereka Sambil mengingkari sebagian yang lain Kami umat Islam beriman kepada setiap orang yang Dan para Rasul tersebut Dan kami meyakini bahwa mereka semua memiliki akidah Dan kepatuhan yang sama Tanpa perbedaan sedikitpun Yaitu sama beriman kepada Allah SWT Dan mengisahkannya Serta mematuhinya dalam segala perkara Dan bukan mematuhi Tuhan-Tuhan selainnya Dan persamaan dalam akidah Dan kepatuhan itulah Yang menjadikan para Rasul tersebut sebagai Orang-orang yang sama-sama beragama Islam Atau Muslim Sehingga pada dasarnya Meskipun para Rasul sebelumnya Rasulullah SAW Tersebut telah membawa syariah Artinya masing-masing dengan ketentuan yang tersendiri-sendiri Namun inti dari semua syariah tersebut adalah sama Yaitu Islam Islam dalam arti beriman kepada Allah SWT Mengisahkannya serta tunduk dan mematuhi segala perintah-perintahnya Dan hanya bentuk aturan Allah SWT Yang bersifat teknis saja Yang tampaknya menjadi letak perbedaan diantara syariat Islam Mereka tersebut seperti misalnya Perbedaan antara syariat Yesus Dengan syariat Muhammad Dalam perkara sholat Dimana dalam syariat Yesus Kita tentu tidak mendapati perintah sholat Dengan diharuskan mereka sunat Surat Al-Fatihah Di dalamnya Karena memang Al-Quran sendiri pun juga belum diturunkan ketika itu Dan disinilah kita mendapati keterangan bahwa Sholat yang dipraktikan dalam syariat Yesus Ternyata berbeda dengan sholat yang dipraktikan dalam syariat Nabi Muhammad Begitu juga Mungkin dalam syariat para Nabi dan Rasul lainnya Dimana akan terjadi sisi persamaan Dan perbedaan dalam teknis sholat mereka masing-masing Dan itulah salah satu letak perbedaan diantara para Rasul Meskipun mereka sama-sama beragama Islam Pada hakikatnya Allah berfirman Dan berjihadlah kalian di jalan Allah Dengan jihad yang sebenar-benarnya Dia telah memilih kalian Dan dia sekali-kali tidak menjadikan Untuk kalian dalam agama suatu kesempitan Ikutilah agama orang tua kalian Ibrahim Dia telah memahami kamu sebagai orang-orang Muslim Dari dahulu Dan begitu pula dalam Al-Quran ini Supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian Dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia Maka dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan berpeganglah kalian pada tali Allah Dia adalah pelindung kalian Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong Jangan lupa untuk menemukan